Yang pertama adalah kita bakal ngajarin cara untuk mendesain tebal perkerasan. Jadi tebal asfal dan tebal lapisan-lapisan baunya kita bakal belajar cara desainnya. Yang kedua kita bakal belajar jenis-jenis tikungan, cara mendesain tikungan seperti apa. Terus yang ketiga, vertical and horizontal alignment. Yang keempat adalah superelevasi. Yang kelima adalah kita mendesain drain hase. Dan yang terakhir adalah setelah kita mendesain jalan kita, kita akan mendesain atau menghitung berapa galian dan tibudan yang diperlukan untuk mendesain jalan. Jadi ini overview untuk satu semester ini kita. Sebelum kita masuk ke materi, untuk highway geometry design ini laporannya agak berbeda dengan praktikum lain. Jadi bukan per materi, kita buat bab satu materinya ini, bab dua materinya ini, enggak kayak gitu ya. Jadi di highway geometry design ini kita, kalian pertama kali untuk membuat laporan yang, laporan penelitian yang sama seperti skripsi. Jadi mungkin bisa lebih jelasnya dijelasin oleh Andrew. Oke, selamat siang semuanya. Serau gue kok dengeran enggak? Dengar enggak. Dengar enggak. Diingatkan sekali lagi yang belum pasang kameranya ya, tidak akan masuk ke dalam absen. Kecuali yang udah ada beberapa catatan yang izin karena kameranya sedang bermasalah. Kak, saya lagi di rumah dukau, Kak. Boleh enggak, enggak mau nyari kamera? Oke. Oke, oke. Yang penting izin dulu ya. Sebelum ini kan masalahnya udah ada kelamin lain, Kak. Lagi di toilet, Kak, bentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalian kalau bisa lihat ke kamera, yang ada di sini. Sebentar. Laporannya nanti bentuknya seperti ini ya. Laporannya seperti ini. yang perlu kalian catat adalah di daftar isinya. yang pertama, biasanya kalian kan, apa namanya? Tujuan, terus, apa, material, prosedur, sampai ke faktor error dan referensi kan. Nah, kalau yang sekarang ini. Kalian bentuknya seperti laporan skripsi atau laporan kerja ilmiah ya, karya ilmiah. Jadi di chapter 1 itu bentuknya adalah introduction. kelihatan nggak? Oke, kelihatan nggak? Atau pecah gambarnya? Lalu di chapter 2 ini, studi pustaka atau literature studies. Di dalamnya ada design of flexible pavement, geometric design, cut and fill. Jadi yang design of flexible pavement ini adalah, kalian ini masukin semua dasar teori dari perkerasan lentur. Karena, proyek yang kalian buat ini nantinya adalah membuat, suatu jaringan jalan, jalan raya ya. Datanya nanti akan kami berikan. menggunakan material perkerasan lentur. Jadi kan nanti di kelas teori yang sama dosen, kalian perkerasan itu umumnya terbagi menjadi tiga. Yaitu, fleksibel, rigid, sama komposit. Ini udah, saya rasa udah diajari ya di kelas teori. Lalu, yang kalian buat di sini, di laporan ini adalah proyeknya tentang fleksibel. Jadi yang perlu kalian masukin adalah, hanya menyangkut atau terkait dengan fleksibel pavement. Oke, jelas ya. Sampai sini ada pertanyaan. Yang kedua, itu tentang geometric design-nya. Geometric design-nya seperti apa, nanti kita buka. Lalu, di yang ketiga ini, 2.3 cut and fill, mengenai galian dan timbunan. Tetapi, kalau kalian lihat lagi, di modul praktikumnya, sementara saya share screen ya. Share screen ke modul praktikum. kalau kalian buka, nah, di sini ada block yang baru, di sebelum cut and fill. tadi, kalau kalian bisa lihat di kamera gue, cut and fill ini, kan yang 2.3. Nah, sebelumnya nanti kalian masukkan, teori mengenai drainage system, yang sudah kalian dapat di, kalau nggak salah di, hidrolika atau max flu, sih kalian itu dapatnya. Tentang jaringan drainase. kalian sudah belajar di semester sebelumnya, kan? Hidrologi, ya? Hydro, harusnya, Kak. Hydro, ya? Yang sama Bujul, kalau nggak salah. Iya, bukan? Iya, Kak Bujul. Iya, Kak. Oke. Jadi, nanti, balik lagi, di sana flexible pavement, terus tentang alignment, and superelevation, atau geometric design-nya, lalu tentang drainage system-nya, selanjutnya cut and fill, intersection. Cut and fill saja ini, intersection salah ditengah. Oke. Masih terlihat ya, di kamera. Sampai cut and fill, lalu dilanjutkan ke chapter 3, mengenai metodologi. Ini metodologi praktikumnya, seperti apa, yang proyeknya nanti kalian seperti apa. Yang pertama, ada design of flexible pavement-nya, ini. Oke. Lalu, di chapter 4 itu, mengenai analysis and studies. boleh tentang analysis and studies, atau results and discussion, gitu ya. Tapi kita diseragamin aja, jadi analysis and studies. Oke. Di dalam analysis and studies ini, isinya, menyangkut dengan design of flexible pavement, yang terdiri dari datanya, terus analisanya, analisisnya. Lalu, sampai nanti di chapter 5 ini, design results and conclusion. Sampai sini ada pertanyaan tentang kontennya. Jangan lupa nanti di bawah, kalian cantumkan references, references and attachment. Kebayang ya, jadi kerangka projectnya nanti seperti apa. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita masuk ke... Yang pertama ini, seperti biasa ya, harus ada introduction. Kalau kalian menulis karya ilmiah, isinya tentang background, ini teori-teorinya, dasar teorinya, seperti apa. Kenapa sih kita, merancang desain jalan rayanya, apakah di sana belum ada jalan tersebut, atau perlu dibuat. Nah, itu kalian masukkan. Di sini, dimasukin teori-teorinya. Lalu, di berikutnya itu, ada objektif. Tujuannya ya. Selanjutnya, ada studi pustaka. Sudi pustaka tentang teori-teori yang mendukung, ini yang kalian masukkan ini, hanyalah yang terkait dengan saksifunnya, atau terkecepat dengan project-nya. Ya. Bisa dibaca di modul. Nah, sekarang kita balik lagi ke materinya. Materinya itu, yang pertama, kalau kalian buka di modul. Sambil dibuka-buka ya modulnya ya. Sudah dibuka modulnya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Kalian masuk ke chapter. ke keempat. keholangan 16 udah bisa kebuka gue coba siar screen ya disini kalian bisa lihat ada tabel CVR value for subgrade layer oke nah disini nanti kalian akan diberikan data kemungkinan dari nomor 1 sampai 13 terkait dengan CVR value nya nanti CVR value ini kalian hitung urutkan di tabel yang berikutnya CVR calculation dari CVR yang disini kita urutkan kan kalian berdapat nih disini si bar value yang disini kalian masukin lagi ke sini tetanya lalu kalian urutkan ya urutan lalu disini lalu disini ada EV per GV ini artinya equal value par atau dibagi greater value arti ya lalu kalian nanti hitung ada jumlahnya kalian bagi nanti jadi ada persentasenya nanti kalian grafikkan di grafik CVR value oke nah dari CVR value ini kalian cari persentase CVR yang ke 90% oke caranya nanti misalnya disini ada grafik ya ada grafik gitu kalian tarik 90% nya dimana sampai ketemu si grafiknya kalian turunin nah itu nanti kalian bakal dapat CVR value nya berapa yang kedua caranya adalah menggunakan interpolasi rumusnya ini ya rumusnya ini kalian masukin X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 nanti ketemu Y nya nah nanti kalian dapat ini optimum CVR 90% 90% ini apa sih kak nah kalian nanti saya rasa saya rasa kalian sudah dapat yang namanya pelajaran statistik dan kalian sudah tahu yang namanya distribusi normal ya distribusi normal itu kita akan mengambil data yang terdapat pada angka 90% itu ibaratnya sudah terdistribusi normal gitu ya yang grafiknya begini set 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 gitu oke sampai sini ada pertanyaan tentang data tanahnya ini kita ngomongin langkah awalnya dulu dari data data tanahnya gitu ya maaf kak itu lah kak yang tentang FEGV itu kak oke FEGV mungkin gue contohin pakai Excel kelihatan gak Excel kelihatan gak misalnya gue punya angka seperti ini bentar ini ada number ada CBR value gitu ya nah ini yang kalian dapatkan kan nanti seperti ini dari nomor 1 misalnya sampai nomor 13 misalnya terus misalnya kalian dapat seperti ini 9 17 23 eh 2 15 7 9 9 10 12 19 21 15 terus terus disini kalian dari data yang sudah kita kasih kalian masukkan ke tabel yang kedua ini CBR calculation-nya ini kan diketahui sekarang dijawab in order CBR in order oke in order berarti gimana caranya kalian urutin dari yang paling kecil ke paling besar in order oke caranya adalah seperti ini kalian copy kesini ya lalu kalian boleh kalian sort sebentar kalian sort pakai ini sort and floaters sort smallest to largest nah gampang ya caranya lalu ada yang namanya equal value atau same value per greater value oke equal value per greater value ini gampangnya gini ini kalian balik urutannya kalian balik oke selanjutnya kalian persentase nah caranya gimana ada yang tahu 2 dibagi 13 dikait 100 pesan kak ya kita coba 2 dikali 13 2 dibagi 13 dikait 100% bukan gak 2 dibagi 13 dikait 100% dikait 100 seperti seperti ini caranya ev per gv kak gimana ev per gv nilai ev per gv nilai nilai ya sama dengan 13 dibagi 13 jumlahnya 13 dibagi ha tapi dalam kurung dulu kak ini depannya sama belakangnya oke gampangnya gue pencet hop sama F4 gimana caranya FN F4 FN F4 pokoknya kalau kalian pencet F4 dia nanti keluar dolar dolar gini gitu gini caranya lalu kalian turunin jadi kak ngerti gak kak mau nanya kak ya itu kan kak pak edu bilang kalau nilai CBR in ordernya sama berarti ev per gv nya kan yang misalnya nomor 5 dan 6 kan yang dihilangin gitu ya gimana pak edu bilang kan kak misalnya nilai CBR in ordernya sama 15 sama 15 di urutan 8 dan 9 kan di urutan 8 dan 9 ini ha nah nomor 5 dan 6 nya ini cuma ditulis yang nomor 6 nya nomor 5 nya dihilangin kak dikosongin nomor 5 nya dihilangkan jadi 0 menurut pak edu gitu sih karena yang apa ini 46 sama 46,2% nya itu sama maksudnya sama oke berarti berikut dengan yang ini ya lalu ini juga 11 gitu seperti ini ya mau tanya kak tadi ini rumus yang persenan itu apa ya formulanya soalnya saya tadi kurang ada sinyal formulanya oke gue ulang ya disini untuk mendapatkan nilai ini angka yang ini kalian bagi sama jumlahnya sama ini kan paling besar kan 13 kan dibagi greater value nya ngerti gak equal value nya gimana gak ngerti dibagi dengan angka yang paling besar di urutan yang paling ini yang paling besar kan 13 merti gak biar nanti dia hasilnya pulang sama dengan equal value nya kan yang ini dibagi 13 dikali 100% gitu kan jadi kan 1 yang ini kan juga gitu sama dengan equal value nya ini dibagi yang paling besar mana greater value ini kan dikali 100% merti gak kalian percaya ini deh yang saya yang saya kurang ngerti itu V per GV kok dibalik gitu sih kak dibalik ininya equal value nya berapa ini kita untuk mendapatkan ini nih presentasi ini pertama kita equal value per greater value nya kita giniin dulu mati pertama value nya yang itu kan 13 lalu berikutnya yang kedua ini 12 lalu berikutnya di angka 9 9 9 9 kan sama 33 nya 11 11 11 sampai sini ada pertanyaan jadi nanti grafiknya kak persen berbanding dengan EV per GV ya iya betul nah grafiknya ini kalian bikin seperti ini kamu nanya dong gak itu EV per GV pakai angka yang dari nomor bukan dari CBR angka yang dari dari nomor nanti kalau gue bikin grafiknya sebentar insert kita akan scatter ya guys scatter yang ini dari yang CBR in order ini sama presentasinya yap kayak gini yang disini kan present format access ini maksimumnya di 1 biar dia bagus ya terus kalian tarik ini 90% kesana ya kan sampai kena terus kalian turunin nah kan juga artinya ada di daerah sini kan ya kan atau bisa juga pakai rumus yang tadi rumus interpolasi untuk mencari nilai 90% ini sampai sini ada pertanyaan yang VGV yang 11 3 kali itu berarti angka 10 sama angka 10 nya hilang gitu kak kita replace ke angka 11 karena dia masih tetap di 11 gitu itu langsung lompat ke 8 gitu kak ya nilainya masih sama enggak maksud saya itu bukannya 13 12 11 10 atau gimana gitu karena disini nilai CBR-nya masih sama makanya disini ini yang gue dapet yang tadi diterangin sama Kevin ya 9 ini kan ada 3 kali ini nilai nilai CBR-nya masih sama karena itu urutannya jadi tetap 11 11 11 sebenarnya ini gue enggak apa ya namanya enggak memperhatikan yang ini karena nanti kalian akan melihat 90% 90% itu kan antara 84,6 sama 92,3 kan berarti CBR-nya itu di grafik antara nilai CBR antara 7 sama 9 iya iya enggak diantara 7 sama 9 oke disini bisa juga kata 4 test kalau enggak salah ini kalau pakai Excel ya forecast X-nya kalian cari tapi nanti kalau di laporan kalian pakai grafik ya X-nya ya 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 Terima kasih. 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 Jadi, di menu menu, di sini, di sini, terima kasih. 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 Kalau misalnya di sini, ya kan, dari angka 7,6. Maka Anderson bilang, kita mainan pakai lurus aja. Jadi garisnya tuh bagus gitu loh. Angkanya bisa salit ke 7,6. Gitu maksudnya. Jadi nanti yang kalian lakukan adalah grafikan dengan menggunakan scatter yang linear. Jangan yang smooth curve. Oke? Oke. Setuju ya? Semua ya? Sama enggak. Sekarang coba kita pakai cara dari rumus ini. Bener nggak hasilnya 7,6? Oke. X2 min X1. 90% atau caranya adalah kalian... Gue biar cepat ya. Biar cepat kalian ini... Gue kasih lihat yang ini. Oke. Kelihatan? Kelihatan nggak? Belum nggak burung. Belum nggak burung. Jelas ya Kalau menggunakan rumus interpolasi Nah Sekarang kalian akan diberikan Datangnya oleh Casey Lalu kalian Coba hitung Terima kasih 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 udah kelihatannya misalnya mobil beratnya 2 ton 2000 kilo untuk kombinasi laut sumbunya adalah satu ton di sumbu depan satu ton di sumbu belakang oke ini masing-masing single Excel jadi ini sumbu tunggal di depan sumbu tunggal di belakang nah cara menghitung SL nya 2 dikali 1000 karena dia dua dua apa dua Excel dikali 1000 per 8160 tangkat 4 atau bisa juga kalian 1000 per 8160 pangkat 4 ditambah 1000 dikali 8160 pangkat 4 oke berarti untuk mobil dengan berat 2 ton memiliki SL sebesar 0,00045 dibandingin dengan satu SL oke jadi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh mobil 2 ton adalah sebesar 0,00045 dari satu satu itu adalah 8160 kg atau 8 ton misalnya untuk bus bus dengan berat 8 ton kombinasi beban untuk sumbu depan 3 ton sumbu belakang 5 ton cara hitungnya adalah persumbu jadi sumbu depan dulu 3000 karena dia kombinasinya 353 ribu per 8160 pakat 4 ditambah untuk sumbu belakang 5 ton 5 per 8160 pakat 4 kita jumlahin kita dapat 0,159 berarti SL untuk bus itu sama dengan 0,159 kali dari kerusakan yang disebabkan oleh 8.160 kg ya mau nanya bukannya bukannya kalau 2 kali 1000 per 8160 pakat 4 sama 1000 per 8160 pakat 4 tambah 1000 per 8160 pakat 4 itu kan hasilnya beda 2 nya yang 1 plus 1 itu kan 2 nya gak dipangkatkan 4 oh ya ini harusnya 2 nya di luar sih kayaknya ya ini 2 nya di luar thank you Anderson oke nah ini gue lanjut misalnya untuk eh apa sih ini tandem axle atau sumbu ganda nah kalau sumbu ganda tuh harusnya kalian udah tau sih sebentar nah eh nih ini sumbu ganda namanya ya ini sumbu tunggal ini sumbu ganda oke kita balik nah misalnya untuk ini 3 axle truck atau eh truk 3 sumbu dimana konfigurasi konfigurasi bebannya adalah 6 ton di sumbu depan dan ada sumbu ganda di belakang nah untuk sumbu ganda ya itu dia harus dikali 0,086 oke nah jadi misalnya kita ngitung dulu untuk sumbu depannya untuk 6 ton 6 ribu per lapan satu enam puluh pangkat empat nah kita tambah nah untuk sumbu ganda di belakang ini yang 7 ton 7 ton 0,086 dikali ini langsung dikaliin ke dalam 2 kali 7 ribu per lapan satu enam puluh pangkat empat ya jadi kita hitung dulu untuk sumbu depan yang 6 ton yang ini lalu kita hitung untuk sumbu ganda di belakangnya ini 2 kali 7 sini nah ingat kalau sumbu ganda dia harus dikali sama 0,086 dan untuk 2 kali 7 nya ini dia langsung di dalam dalam kurung ini jadi langsung di pangkat empat nah untuk 3 truk 3 as atau 3 sumbu dia sebesar 1,03 dari beban yang dihasilkan oleh berat sebesar 8160 kg atau sorry kerusakan yang disebabkan oleh beban sebesar 8160 kg berarti isinya dia 1,03 kalinya dari kerusakan yang disebabkan oleh beban sebesar 8160 kg oke nah misalnya ini nih 5 5 truk 5 as misalnya harusnya 5 as nah truk 5 as sama aja berarti kita hitung dulu 6 6 ton terus kita hitung yang double axel ini terus kita hitung lagi yang 5 ini eh 2 2 axel yang single ini 5 sama 5 ini juga 2 nya salah ini harusnya di luar dapatlah hasilnya 1,3 berarti sama aja ini 1,3 kali oleh kerusakan yang disebabkan beban sebesar 8160 kg nah angka-angka esal ini itu tidak pernah berubah ininya nilainya karena untuk konfigurasi beban kendaraan itu akan selalu sama misalnya mobil mau itu mobil yang misalnya anggaplah dia city car atau SUV atau MPV dia bakal selalu konfigurasi beban nya 2 ton dengan 1 ton di sumbu 1 ton di sumbu depan 1 ton di sumbu belakang atau 50% 50% kayak gitu sama untuk bus truck 2 as truck 3 as truck 5 as untuk esal ini akan selalu sama nilainya tidak pernah berubah gitu nah sampai sini ada yang mau tanya masih gampang ya tinggal baca mobilnya kok bisa itu tadi kan contohnya untuk mobil itu kan berarti 0,0045 per satu kan per satu esal nah berarti yang 3 axel truck sama yang 5 axel truck berarti sudah melebihi esal dong ya betul berarti kalau dia sudah gimana apa berarti jalannya rusak esal itu batas oh enggak gini gini bukan batas kerusakan jadi gini 8160 itu angka standar angka standar yang kita pakai untuk acuannya aja jadi belum tentu misalnya acuan dari ASTO itu dia pakainya 18.000 pound atau 8.160 kg gitu berarti kalau misalnya esalnya lebih besar dari satu ya kita menyesuaikan desainnya ya gitu bukan berarti esal satu itu adalah kita enggak boleh melebihi esal satu esal satu itu sebagai angka acuan aja gitu jadi kita tahu kita bisa mengestimasi kerusakan yang disebabkan oleh si kendaraan kita nanti yang bakal lewat itu berapa itu karena kan gini karena kan kita kan mendesain jalan kan kita harus tahu dulu berapa sih volume kendaraan yang lewat nanti oke setelah kita tahu volume kendaraan yang lewat kita estimasi oh ternyata untuk kerusakan yang disebabkan oleh volume kendaraan yang lewat nanti itu sebesar ini berarti kita harus mendesain tebalnya seperti apa kayak gitu angka satu dari esal ini itu hanya sebagai acuan aja untuk kita tahu perklasifikasi kendaraan itu seberapa besar impactnya terhadap jalan yang kita mau buat nanti udah ya udah ngerti ya Andrea siapa sini udah 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 ngerti ya jadi bukan berarti dia melibih satu jalannya rusak ya mau tanya siapa ya tadi yang 2x7 itu sumbu ganda ya ya sumbu ganda sama sumbu roda ganda sama gak sumbu ganda sama sumbu roda ganda beda kalau sumbu roda ganda itu berarti dia satu sumbu tetapi rodanya ada 4 kalau satu sumbu kan biasa rodanya ada 2 ya dan depan sama kalau kita misalnya kiri kanan rodanya kiri kanan kalau roda ganda berarti 1 sumbu itu ada 4 roda berarti walaupun ini roda ganda kita hitungnya tetap 1x ya kalau misalnya roda ganda itu kita ngitungnya beda lagi ya coba untuk sama ya iya sama tetep hitungannya hanya di sumbu doang roda ganda itu tidak diperkirakan oh oke oke makasih oke masih ada pertanyaan esel oke lanjut lagi kita akan membahas tentang perhitungannya ya karena disini nanti kalian akan fokusnya untuk mengolah datanya ya untuk lebih detail tentang teori-teori nya kalian boleh tanyakan di kelas teori nanti sama dosannya oke atau mungkin di setelah ini karena kita mau kejar materinya kalian bisa lihat ke kamera gua ini 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 ada V-hycule data ya tabel 4.2 ada V-hycule data yang diketahui adalah dia dapat jenis-jenis kendaraan seperti ini ya ada 2x, 3x, sampai 5x sel lalu ada weight-nya bebannya ya dalam 1 ton ada 2 ton sampai 30 ton ada load combination yang tadi udah dijelaskan nah lalu ada jumlah kendaraannya jumlah kendaraannya nanti pas kalian ini angka-angka ini dapetnya dari mana nanti kalian di traf sama Riko nanti diajarin ini dapet angkanya dari mana ya pada saat survei nanti ini data yang sudah diketahui ya data yang sudah diketahui ada 4.326 unit mobil par begitu ya terus abis itu ada 171 untuk bus ada 879 879 unit 2x 3x nya ada 389 sama ada 5x nya ada 89 ini kalian jumlah dapetnya 58 54 misalnya gini ya ada 5854 kendaraan nah seperti yang tadi udah disampaikan cara perhitungan E ya vehicle data calculation nya kalian masukkan lagi ke tabel sini yang pertama klasifikasinya tipe kendaranya ada apa yang kedua berikutnya ada menghitung asal yang tadi sesuai dengan sumbu-sumbu kendaranya ingat kalau yang single single axle dia nggak pakai dikalikan dengan 0,086 ya kalau yang ganda baru dikali itu ya lalu disini ada cj cj ini adalah coefficient distribution untuk berkendaraan kalau nggak salah sebentar kalian bisa lihat di modulnya itu di halaman 3 vehicle coefficient distribution distribution oke nilai cj ini ada tabelnya ya kalau nggak salah di halaman 4 kalian lihat ada yang 0,3 ada yang 0,45 seperti yang ini oke di halaman 4 modul itu sebentar mungkin disini ada harusnya ada nah seperti ini ya ini kelihatan nggak cj ini ya Nah, cara mencari CJ-nya ini gimana? Kalian cari dari sini, tabel sini. Coefficient of CJ. Ini ada light vehicle, jadi kendaraan ada dibagi dua ya. Dibagi dua, itu ada light vehicle sama heavy vehicle. Light vehicle ini kalau nggak salah yang di bawah 5A. Betul, Mariko? Oh, itu seingat gue ya. Heavy vehicle itu yang di atas 5 ton. Jadi di sini kalau kalian lihat, yang tadi itu... Kalian lihat di sini lagi ya. Cari itu kan 2 ton. Dia masuknya light atau audio. Light ya. Karena di bawah 5 ton. Setelah itu bus sampai 5 exhaust ini, kalau kalian lihat data ini. Berarti dia masuknya ke tipe yang heavy vehicle. Nah, CJ-nya ini kalian lihat. Nanti kalian dapat data mengenai jumlah pelajurnya. Data-data geometriknya nanti seperti apa nanti dikasih. Ada yang ini, satu lane, dua lane, tiga lane, empat lane, lima lane, sama enam lanes. Misalnya kalian dapat lane sama way ini beda ya. Kalau way ini arah, ini lajur. Misalnya kalian dapatnya 4 per 2. Berarti yang 4 itu apa? Yang? Lean lane. Yang lane. Betul. 4 lanes, 2-nya adalah 2 ways. Berarti kalian lihat, untuk mobil yang tadi, mobil yang tadi kan 4 lanes, 2 ways. Berarti dia di 0,3. Yang ini ya. Ini jari gue kenapa hitam banget sih di kameranya. Yang ini ya. Mohon maaf. Lalu, yang heavy vehicle. 4 lanes, 2 ways. Yang 0,4. Berarti yang ini. Kenapa di sini 0,45? Harusnya kayaknya 0,45. Coba nanti kalian lihat di modulnya ya. Harusnya usia udah di betulnya. Ya, di modulnya itu 0,45. Jadi kalian lihat di sini. Ini kita pusing ya. Nah, di sini 0,3 untuk yang light vehicle, Vicar ini. Lalu bus sampai 5 exhaust ini, CJ-nya 0,45. Sampai sini ada pertanyaan. Gampang lah, tinggal lihat tabel. Tidak ada pertanyaan. Berarti ADT sekarang. ADT ini apa sih? Ini Average Daily Traffic. Average Daily Traffic ini dibagi dua. Yang pertama DC. Sama yang kedua AC. DC ini adalah During Construction. Yang AC ini after construction. Jadi ini Selama proses konstruksi. Gitu ya. Kecepatan ya? Gue ngomongnya kecepatan ya? Nanti kalian play it. Ini kan di court, nanti kalian tinggal play it aja lagi. Kalau minta rekamannya. Nah ya. Ini kan CJ udah tadi tentang tabel yang light vehicle, heavy vehicle terhadap links dan sama way-nya. Sekarang kita Average Daily Traffic During Construction sama Average Daily Traffic After Construction. Ini DC ini During Construction berarti selama proses konstruksinya berlangsung. Di sini ada angka 5, 4, 6, 2. Ini semua ini didapatkan dari rumus yang ADT DC Nah ini. Kenapa ini nggak kelihatan? Atau gue si askrim dia. Kalo kalian pusing. Nah. Ini ya. ADT, DC. Sama dengan ON. Ini nih sebenarnya rumus, rumus di bunga-bunga bank nih apa ya? Apa sih? 1 plus I Untuk suku bunga. Apa nggak sih? Inverse. Inverse, ya betul. Ini N, jadi N frekuensinya number of playhouse, jumlah playhouse-nya yang tadi udah dikasih dikali 1 plus I, growth-nya, pertumbuhannya, nanti dapat data dari kita, pertumbuhannya, lalu dikalikan dengan CP, bukan central park, tapi construction period. Ini lama konstruksinya. Ini lama konstruksinya. Satuannya tahun. Oke, dapat ADT, DC. Terus ini ada ADT, AC, after construction. Rumusnya adalah ADT, DC. Ini kan sama dengan blablabla, kalian hitung blablabla-nya, dapat ini, dikalikan lagi dengan promos yang sama, tapi tahun ini kalian ganti bukan di construction period, tapi di service life atau umur rencananya nanti. Sepertinya umur layan. Satuannya tahun juga. Ya. Ya. Ini sebenarnya maksudnya tuh during construction, after construction tuh maksudnya tuh konstruksi. Konstruksi jalannya atau konstruksi bangunan di samping jalannya gitu? Konstruksi jalannya. Kalau jalannya belum jadi, gimana mereka bisa dapatkan itunya, ADT-nya? Boleh dipotong, bro. Ketika kita melakukan konstruksi, ADT itu diambil dari jalan paling dekat. Jadi, misalkan ada satu jalan yang mau kita, kita mau menghubungkan dua jalan. Sebentar, sorry, boleh di-annotation nggak, bro? Iya, iya. Kas, anotation nggak, gambar di sini. Misalkan kita punya dua jalan kayak gini. Nah, kita mau menghubungkan satu jalan ini nih. Misalkan. Kita mau buat di sini, konstruksinya. Nah, di konstruksi di sini, ADT-nya itu diambil dari kedua jalan ini. Dan biasanya dirata-ratakan. Jelas nggak? Jelas, Kak. Tapi nanti kalian dapatnya, udah ada datanya. Untuk nanti dilapakannya seperti apa yang tadi udah dijelaskan, Riko? Ngerti nggak? Nggak. Nah, ini kalian hitung dapat ADT-DC. Lalu, kalian hitung lagi ke... ICE. Bukan Institution of Civilization. ICE ini seinggakannya, Initial Cross Equivalent. Oke. Initial Cross Equivalent ini rumusnya adalah... Jadi, kalian hitung E. Ini kan yang tadi. Hitung ICE sekarang. Ini, Sigma NJ sama dengan satu. ADT-DC yang tadi. Dikalikan dengan CJ yang tadi. Dikalikan dengan S halang tadi. Merti nggak? Gini. Lihat lagi ke sini. Lihat lagi, Kak. Ini, ICE. Ini, kamarannya bus. Udah terang dong? Belum, Kak. Terang ya, Su? Ini, ICE ini dapatnya dari yang tadi. Kumusnya. Yang ini... Ya, dikalikan dengan E sama J. CJ. Ini, kali ini, kali ini, dapatnya ini. Pulang, ini. Hasil ini adalah... Dapatnya dari ini. Dikali ini. Dikali ini. Dapat ini. Ini, after construction atau during construction, Kak? Karena di rumus yang di sini, during construction, Kak? Dikali ini, after construction. During, ya? During, ya? Kalau di ICA, during. Oh, betul. Betul, betul. Thank you, Cassie. Kalau yang initial, ICE, yang betulnya I. Itu kan initial, berarti IA, kan? Berarti bakal yang during construction, berarti gue salah jelasin. Berarti bakal yang ini. Ini, ini, ini. Oke? Dapatnya ini. Kalau ini, FCE, ini berarti final cross equivalent. FCE adalah hasil dari ini. Dikali ini, kali ini. Jadi yang ini, dapatnya ini. Ini. Ini, ini, ini. Ini berarti, Kak. Kalau abis itu gue liatin, ya? Kamu nanya, Kak. Terkait sama pertanyaan Anderson tadi. Tapi kalau misalnya construction-nya bikin jalan tol gitu di tempat yang belum ada jalanan sebelumnya. Misalnya di Kalimantan, proyek buat bikin ibu kota baru. Terus itu kan masih kosong banget, tuh. Itu kita menukur ADT during constructionnya gimana, Kak? Oke. Boleh potong lagi, Drew? Untuk jalan tol, itu dia punya ketentuannya sendiri. Yang pertama, ketentuannya itu adalah, apakah si jalan tol ini diperuntukkan untuk truk? Atau untuk penggunaan raya? Nah, biasanya untuk ADT di jalan tol, mungkin itu ingin diperkirakan. Oke, makanya SL-nya biasanya itu cuma satu. Nah, ADT untuk jalan tol itu sendiri, dia seharusnya sudah punya aturannya sendiri dari Bina Magda, atau kalau dimisalkan di Bina, tidak punya aturan, dan tidak ada jalan-jalan jalan-jalan jalan, siang-jalan jalan 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 kita tidak memiliki data sorry, kalau dimisalkan tidak ada jalan cut sama jalan atau dibuat jalan baru ini banyak kalau dimisalkan dari kota-kota itu jadi pasti dihubungkannya berdasarkan jalan alternatif kalau jalan tol gitu biasanya ya dulu udah boleh lanjut lagi jadi ngerti ya thank you nah sekarang lanjut lagi kalian tadi udah ngitung yang FCE ya final cross equivalent nah sekarang kalian hitung FCE ini banyak singkatan-singkatan tapi kalian harus tahu intinya apa ini middle cross equivalent intinya gini ICE tadi ditambah FCE kalian jumlah dulu kan dapat tuh di summary dulu ya ini sama ini ya sigma ya ini terus kalian jumlah kalian bagi dua dapat middle-nya sampai sini ada pertanyaan gampang ya yang MCE ini gampangnya gitu nah terus abis itu dapat lagi kalian cari design cross equivalent DCE ini adalah middle cross equivalent dikali service life umur layannya dibagi dua ya misalnya nanti kalian dapat umur bukan dibagi dua sorry dibagi sepuluh harusnya dibagi sepuluh ini salah nih ini mahasiswa bodoh ini berarti dua puluh misalnya umur layannya dibagi sepuluh dapat segini 3222,756 ya kan nah terus kalian dapat juga data mengenai pemiringan laran atau surface slope pemiringan jalannya tipe dua tipe dua ini nanti kalian cari di tabel jadi kalian disini buka lagi modulnya ya ini kalian lihat di regional factor tabel 2.3 ini kelihatan gak ya nanti kalian dapat climate kategori ya misalnya 700 mm per tahun 700 mm per tahun itu kan disini ya kurang dari 900 ya nah berarti kalian lihat ke baris yang ini aja yang bawah kalian eksekusi nah terus habis itu yang ini slope 1 slope 2 slope 3 ini nanti kalian lihat perhitungan dari percent HBV high call-nya kalian jumlah terus kalian persentasekan terus kalian nanti dapat persen persenannya di mana nah terus kalian juga dapat yang tadi slope apa namanya surface-nya misalnya dapat yang slope 1 slope 2 slope 3 nah kita kan tadi datanya adalah yang disini ini kan type 2 berarti yang slope 2 ini nah sekarang kita tinggal lihat ke high vehicle-nya percent of vehicle-nya dia mana apakah dia kurang dari sama dengan 30% atau si high vehicle ini lebih dari 30% oke nah kalau misalnya dia lebih dari 30% berarti pada kategori yang ini climate kategori ini kalian cari range yang disini 1,5 sampai 2 ini boleh 1,5 boleh 2 boleh diantaranya terserah ini nanti yang membedakan perhitungan kalian sampai sini ada pertanyaan tentang regional factor nah disini ini dari data nanti kita kasih kita kasih tahu type 2 diketahui type 2 terus rainfall-nya 1200 mm per year per tahun ya terus habis itu heavy vehicle-nya kalian hitung dulu disini amount of yang heavy vehicle berarti semuanya kecuali car car itu light vehicle dibagi total amount of vehicle totalnya berarti ditambahkan dengan jumlah si mobilnya ya kan dikali 100% nanti dapat persentase ini kenapa kelihatan nah ini kalian dapat nih 26,102% tadi itu high-fall-nya ya kan nah berarti ingat ya 1200 type 2 26,102 ini kan berarti kurang dari sama dengan 30% ya kan kurang dari 30% kan 1200 type 2 balik ke tabel ini ini 1200 berarti kalian pilih yang climate 2 ya kan terus slope-nya type 2 oke terus persentase heavy vehicle-nya berapa kurang dari 30 berarti ini dia kalian ambil regional factor-nya atau FKR sama dengan 2 gitu ya nah ini kan bisa kalian baca regional factor sama dengan 2 according to tabel table 2.3 oke ini kan sampai sini dulu kali ya coba balik ke ADT dulu tadi yang data sebelah kiri tuh nah ini kalau teman-teman bisa lihat kan ini ADT DC ADT AC kan hasil perkelaian dari ini SL sama jumlah kendaraan ini kalau misalnya hasilnya dan pasti koma-koma atau desimal ini selalu di run up ke atas ya jadi misalnya ini 5462 mungkin deh 5461 sekian-sekian-sekian itu selalu di run up ke atas 5462 misalnya 216 dia walaupun dia 215,005 sekian itu langsung di run up ke atas karena ini adalah jumlah kendaraan dan satuannya unit dan satuan unit itu gak mungkin dia desimal jadi harus selalu di run up ke atas ya untuk ADT di run up ke atas oke di Excel bisa kak habisnya kalau yang di bawah kalau dia komanya di bawah di bawah koma 5 kan itu dia pasti run up ke bawah bisa bisa di Excel kalian atur aja dia 0 nanti kotak-kotak aja rumusnya bisa bisa selalu run up ke atas bisa gini ini ke atas ya misalnya berapa akannya 994,25 gini ya kalian sama dengan round up atau down up kan berarti numbernya yang ini digitnya ke berapa 1 kan habis eh sorry 0 nah ini ya ini maksudnya berapa desimal di belakang koma kita gak mau ada desimal kan berarti 0 itu caranya gitu ngerti ya yang lain kira-kira juga ngerti ya oke ada pertanyaan kita cukup sampai disini nanti data-datanya akan kita kasih eh terus eh buat tugasnya ini nanti kita gak langsung kalian gak langsung buat laporan jadi kita cuma kasih tugas perhitungan aja kalian cukup buat di word aja sama tabel-tabel ya untuk laporan kan ini agak berbeda ya bukan per chapter setiap materi jadi dia terstruktur kayak tadi dijelaskan jadi untuk tugas pertama kalian itu kita cukup kasih data kalian kerjaan di excel terus kalian bikin di word ininya nah gitu ya nah berarti kalian cukup sampai disini materinya ini ini berarti gue akan ambil data-nya dari nanti dari zoom sama apa namanya data absen kalian ya dari zoom sama yang disini ada beberapa catatan yang yang izin untuk tidak menyalakan webcam ada beberapa juga orang yang memang gak ngerti bahasa Indonesia mungkin gue harus pakai bahasa Afrika oke berarti sampai ketemu di ada pertanyaan maaf kak mau tanya ini untuk yang tugas pertama di word yang diberikan hitungan ini udah mulai langsung berkelompok yang kita pilih sendiri HGD itu atau individu ya ya langsung kelompok kecil yang udah dibagi kalian udah dapat kelompok semua kan ya berarti iya kak terima kasih kak oke dan gue harap semuanya harus ini ya aktif ya meskipun kalian berkelompok kalian coba sendiri jadi tidak bergantung sama apa namanya tidak memberatkan atau misalnya kalian bikin tugasnya itu berkelompoknya menggunakan zoom atau microsoft tim atau menggunakan video conference gitu ya jadi satu orang yang mengerjakan tapi yang kalian ikut membantu jadi kalian harus punya kontribusi terhadap kelompoknya kasihan kalau misalnya yang kerjain cuman sendiri dan itu kan akan menyusahkan kalian juga karena ini termasuk latihan untuk ujian nanti pada saat di kelas teori gitu ya untuk deadline-nya berapa lama seminggu terima kasih kalau ada pertanyaan kita sudah ini ya materi hari ini pertemuan hari ini sampai ketemu di pertemuan berikutnya oke thank you semua thank you terima kasih